Pentingnya saudara, kita memelihara iman yang hidup. Semua orang pasti akan omong, aku punya iman kok ke Yesus? Ya, tapi tidak semua orang punya iman yang hidup. Apa beda iman yang mati sama iman yang hidup? Iman yang mati adalah dia tahu firman, tapi dia tidak bisa lakukan, dia tidak mau lakukan. Iman yang hidup adalah iman yang dia tahu ini firman. Yang aku dapatkan satu pengertian dan aku percaya Tuhan pasti tolong. Menurut waktunya, menurut caranya yang ajaib buat hidup saya. Karena gini, sebagai Kristen saudara, ujian kita itu cuma iman, ujian iman. Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya Allah ada. Kadang-kadang kita bilang, mana Tuhan? Di saat kita susah, kok tidak ditolong? Mana berkat Tuhan? Mana muci jatuh? Tuhan bilang, iman itu bicara tentang dia tetap percaya. Sekalipun dilihat, kayaknya Tuhan tidak ada. Tapi dia percaya Tuhan ada. Sores percaya juga. Di sini, Allah memberi upah kepada siapa? Orang yang sungguh-sungguh apa? Cari dia.